Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat youtube yang berbahagia senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan keceriaan oleh karena itu mari kita syukuri semua ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah SAW Nabi yang selalu kita ikuti sunah-sunahnya dan kita rindukan safa'atul ulmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang tentu kami harapkan ilmu ini bermanfaat dan membawa keberkahan di dalam hidup kita ada pun judulnya adalah Amalan khusus Salawat Nariyah ditinggikan derajatnya dimudahkan rezekinya dan berkah hidupnya wujud cinta kasih umat muslim pada baginda Rasulullah SAW salah satunya adalah dengan membaca Salawat umat Muhammad yang dianggap paling dekat dengan nabinya yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW salah satu solawat yang memiliki khasiat luar biasa adalah solawat Nariyah diantara luar biasa dari solawat Nariyah diakini menjadi doa yang sangat mustajat untuk mengantarkan seseorang memperoleh rezeki yang berlimpah ruah cara mengamalkan solawat Nariyah sangatlah mudah jika solawat Nariyah dibaca 11 kali maka pintu rezekinya akan dibukakan secara luas oleh Allah tak hanya itu bahkan pembacanya akan mendapatkan teriajat yang tinggi pangkat yang baik dan kekayaan yang berlimpah ruah lantas bagaimana cara mengamalkannya jika Anda ingin mengamalkan secara biasa awalilah dengan membaca Al-Fatihah 3 kali kemudian setelah itu Anda membaca solawat Nariyah sebanyak 11 kali usai solat subuh dan usai solat maghrib namun jika Anda terbiasa dengan berwasilah maka Anda boleh bertawasul ya dengan berwasilah bunyinya begini Bismillahirrahmanirrahim setelah itu lalu baca Al-Fatihah sebanyak 3 kali setelah itu kemudian lanjutkan dengan membaca solawat Nariyah ya sebanyak 11 kali agar mudah kita sairkan Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itulah bunyi solawat Nariyah yang sudah akrab dengan telinga kita namun untuk membacanya tidak perlu dilakukan seperti itu ya agar lebih husu dengan cuara yang direndahkan ya agar Allah senang dengan apa yang kita lantunkan karena membaca solawat atau doa yang lain yang baik adalah dengan suara yang lembut ya tidak harus keras-keras kemudian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan solawat ini bermanfaat bagi kita bersama dan memberikan berkah kepada kita yang mengamalkannya ada kekurangan kekhilapan kami mohon maaf yang seterusnya semoga Allah mengampuninya akhirul kalam billahit taufiq wal hidayah wal inayah wal barukah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh